Baginda R.A.W menyatakan siapa orang yang berhijrah kepada Allah maka hijrahnya kepada Allah Siapa yang hijrah kepada Rasulullah maka hijrahnya kepada Rasulullah Siapa yang hijrahnya kepada wanita maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya Siapa hijrah kepada dunia hijrahnya kepada apa yang diniatkannya Tergantung niatnya Dari manakah dimulai? Dari diri sendiri Hijrah dimulai dari diri sendiri Dari mulai dia bertekad untuk hijrah Dimulai dari dia ketika mengharapkan ampunan Allah Dimulai dari saat dia mengharapkan surganya Allah Berarti pada saat ini pula kita harus berhijrah menuju yang lebih baik lagi Mana yang harus diperbaiki dahulu? Penampilan atau akhlak? Akhlak, karena dengan memperbaiki akhlak penampilan pun pasti akan baik Tapi orang berpenampilan baik belum tentu akhlaknya baik Tapi orang yang baik akan tercermin juga dari penampilan yang baik Maka orang yang benar-benar ingin menjadi baik Akhlak dan penampilannya tentu harus belajar Jadi apa yang menjadi modal utama hijrah? Ilmu dan amal soleh Ilmu, cari amal soleh Lakukan sekecil apapun kebaikan Jangan pernah kita menyepelekannya Bisa jadi amal yang kecil itulah yang diterima oleh Allah Dan bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat Begitu pula sebaliknya jangan pernah menyepelekkan keburukan sekecil apapun Bisa jadi keburukan itulah yang akan menghalangi kita dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton!